Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Pemirsa, penampilan dan ketrampilan Budi Hartanto korban mutilasi dalam koper di Blitar dalam bidang tari memang tak bisa diragukan lagi Terakhir dia mampu menjuarai Jingle Dance KPU Kota Kediri Inilah penampilan Budi Hartanto saat almarhum dan rekan cekadens tampil di lomba Jingle Dance KPU Kota Kediri 29 Maret lalu Dalam video berdurasi 30 detik tersebut nampak Budi dan 4 orang temannya menampilkan seni tari bertemakan kebangsaan dengan kain panjang berwarna merah putih Yang dikibar-kibarkan di gedung GNI Kota Kediri Seperti yang diutarakan oleh komisioner KPU Kota Kediri, Muhammad Wahyudi kepada KSTV kemarin Budi Hartanto dan cekadens berhasil memenangkan juara pertama dalam acara Jingle Dance Yacht Politik Festival Bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Kediri Menurut Wahyudi penampilan dari Budi dan cekadens cukup memukau dibandingkan dengan penampilan grup lain Karena mereka berhasil juara pertama, Budi dan kawan-kawannya berhak mendapatkan sebuah piala dan uang pembinaan sebesar 1.300.000 rupiah 4 Maret kemarin kita melaksanakan kegiatan atau kita membuat lomba yang namanya kita kasih format Youth Political Festival Yang mana salah satu lomba yang ada di situ adalah lomba dance, pemilih pemula Salah satunya adalah saudara Budi yang masuk ke dalam grup yang namanya CK Dance pada saat itu Dan Alhamdulillah pada saat itu prestasi CK Dance itu sebagai juara satu lomba dance tersebut Kalau terkait dengan tanggungan mereka untuk sosialisasi tidak, tapi minimal dengan mereka menjadi juara itu Maka harapan kami juga bisa mensosialisasikan kepada komunitas mereka terkait dengan pemilu 2019 tersebut Harapannya dengan adanya kasus yang mendudah dia atau menipan dia gimana? Ya, kami juga ikut berbila sungkawa atas nama Kapilokota Kediri dan berharap sekali pelakunya segera bisa ditangkap dan diadili suai dengan hukum yang berlaku Itu single atau grup Pak? Kalau pada saat itu dia grup, ada 6 orang yang ikut grup tersebut Salah satunya saudara Budi Ada berapa peserta waktu itu Pak? Ada saat itu ada 8 peserta Dari Kota Kediri ada 6 peserta, kemudian dari luar kota ada 1 peserta Terkait peristiwa naas yang dialami Budi, seluruh komisioner KPU Kota Kediri bersama staff kepegawaian mengucapkan bila sungkawa Mereka berharap pelaku yang sudah menghabisi nyawa korban secara sadis dapat segera ditangkap dan diadili Dari Kediri, Andika Dwi, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya Dan klik lonceng Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV